Intro Pertanyaannya Perhatikan ciri-ciri tumbuhan berikut 1. Memiliki organ akar, batang, daun, dan bunga 2. Memiliki biji berkeping 2 3. Mengalami pertumbuhan sekunder 4. Akar dan batang memiliki kambium 5. Memiliki tulang daun sejajar 6. Jumlah perhiasan bunga terdiri atas 2, 3, atau kelipatannya Ciri tumbuhan dikotiledone yang membedakannya dengan tumbuhan monokotiledone terdapat pada angka A. 1, 2, dan 3 B. 2, 3, dan 4 C. 3, 4, dan 5 D. 3, 5, dan 6 Penjelasannya Kita bahas yang pertama adalah ciri khas dari kelas dikotiledone Dikotiledone ini memiliki dua keping lembaga Maksudnya adalah bijinya dapat terbelah Menjadi dua bagian Kemudian sistem perakarannya tunggang Yaitu akar yang tumbuh terus Sehingga bagian pangkalnya lebih besar dibandingkan dengan bagian ujung akar Kemudian batangnya ini membentuk percabangan Dikotiledone ini memiliki kambium sehingga dia dapat membesar Kemudian untuk daunnya ini ada yang menjari ada juga yang menyirip Lalu untuk bagian-bagian pada bunga telah dapat dibedakan Menjadi mahkota yang berwarna indah dan kelopak yang berwarna hijau Lalu untuk jumlah bagian pada bunga yaitu kelipatan 4 atau 5 Lalu selanjutnya adalah ciri khas dari kelas monokotiledone Kalau yang dikotil tadi lembaganya ada dua Yang monokotil ini hanya memiliki satu keping lembaga Saat berkecambah bijinya nampak tidak terbelah atau tertutup Tapi saat tidak berkecambah hanya memiliki satu keping lembaga atau daun lembaga Kemudian untuk sistem perakarannya ini serabut Yaitu memiliki akar samping yang tumbuh pada bagian pangkal batang dengan ukuran yang sama besar Lalu untuk batangnya ini berbuku-buku dan beruas-ruas nampak jelas Dan tidak membentuk cabang Kemudian untuk batang dan akarnya ini tidak dapat membesar Karena tidak memiliki kambium Untuk daunnya ini berbentuk sejajar ada juga yang melengkung Lalu untuk perhiasan bunga ini sulit dibedakan antara bentuk dan warnanya pada mahkota dan kelopa Untuk jumlah bagian-bagian bunga kelipatan 3 Nah dari penjelasan tersebut Maka dapat kita tarik kesimpulan Untuk ciri tumbuhan dikotiledone yang membedakan dari tumbuhan monokotiledone adalah 2 Memiliki biji berkeping 2 3 Mengalami pertumbuhan sekunder 4 Akar dan batang memiliki kambium Sehingga Pilihan jawaban yang paling tepat adalah yang B 2 3 3 Dan 4 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.